Asik! Terus menerus, disediakan terus menerus, terserah dia mau minumnya kapan, sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk membuat kembung kalau minum, tapi kalau mungkin minumnya itu sudah kotor, sudah banyak bakteri, itu bisa menyebabkan kembung, jadi sebenarnya ternak itu sama lah seperti manusia, kita butuh bersih, kita butuh nyaman, apalagi yang namanya kelinci, kelinci hias lagi, itu harus nyaman, bersih, dia tidak kepanasan, dia tidak kedinginan, tidak lembab, ya hampir sama lah Pak seperti kita, yang penting kita nyaman, sehat, jadi terima kasih. Perlunya Pak, seperlunya ini kalau memang mau setiap hari, mau ngasihkan juga nggak apa-apa Pak, mau setiap hari, ataupun kalau pas lagi down, lagi dia mungkin stres karena transportasi, atau stres panas, dan sedang sakit, itu bisa diberikan vitamin, intinya sih kalau vitamin bisa diberikan kapanpun Pak, tapi juga dilihat juga kalau, apa, makanannya sudah bagus, ya vitaminnya cukup mungkin seminggu sekali, atau sebulan sekali sudah cukup, tapi kalau memang pas lagi sakit, dia bisa sehari sekali diberi terus nggak apa-apa Pak, nanti sehari, nanti besok lagi, besok lagi, sehari sekali gitu, cukup, kalau yang sakit, kalau yang sehat, kemudian makanannya juga bergisah, tapi ada mineralnya tadi, seminggu atau sebulan sekali sudah sangat mencukupi Pak, untuk pemberian berkomplek. Terima kasih, kami nambah sedikit tadi, apa yang sudah diutarakan oleh Pak Dr. Dewan Opis, jadi untuk menjawab tadi pertanyaan dari Mas Mansur, Pak Mansur, Mas Mansur, oh iya Mas Mansur, jadi, jadi memang tadi sudah disinggung sudah oleh Pak Abis, itu sejatinya untuk ternak itu, itu membutuhkan pakan untuk hidup pokok dan produksi segitunya, nah itu tergantung dari usia, usia ternak itu berarti kelinci itu, jadi ada pembagian kelompok umur mungkin, tahap-tahap awal, pertumbuhan, kemudian tahap produksi, itu ada masing-masing tadi kebutuhan protein, jadi kalau kita menyiasati ternak ini, kita harus tahu umurnya berapa, usianya berapa, nanti kebutuhannya berapa, itu ada, jadi untuk pertumbuhan katakan, katakan kebutuhan untuk hidup pokok umpamanya, 11% umpamanya, nah itu kita mencari pakan yang sumber proteinnya mendekati itu 11%, jadi intinya disitu sebutnya, jadi kebutuhan untuk hidup pokok, jadi untuk menyukupi ternak itu tumbuh dan berkembang, dan untuk produksi, jadi kalau kebutuhan hidup pokoknya kurang, apalagi untuk produksi, katakan tadi itu produksi daging, makanya, nah itu jelas tidak mungkin, jadi ternaknya akhirnya kurs, itu kalau kebutuhan protein, atau kebutuhan yang lain, kapohidrat, kemudian lemak, itu tidak terpenuhi, itu ternaknya jelas, itu nanti kurus, jadi inti dari pakan yang baik yang tadi, betul, jadi disesuaikan dengan pertumbuhan, atau usia dari ternak tersebut, apalagi ternaknya tadi, kelinjinya hamil, atau bunting, ya, itu jelas, membutuhkan protein tinggi, timing up, gitu, jadi kita membutuhkan pakan yang kandungan kebutuhan proteinnya tinggi, itu seperti kacang-kacangan, ya, kacang-kacangan banyak, jadi, mungkin, mas-mas sudah tahu, itu kacang-kacangan itu, sogum, gitu ya, itu kacang-kacangan juga, itu sumber protein yang tinggi, gitu, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari ternak tersebut, ya, periode, jadi melihat usia ternak itu, jadi insya Allah nanti ternaknya, pertumbuhannya akan maksimal, optimum, gitu, dan biasanya kita menyesuaikan bahan-bahan pokok yang ada di sekitar kita, biar kita tidak kesulitan, ya, banyak kita itu, negara kita itu, Indonesia itu, kemahri pahlojilnya, semua ada, gitu, sumber daya alamnya hebat, ya, itu di sekitar kita, apalagi di daerah ini, daerah Belik, kemudian daerah Radu Donggal, Watu Kumpul, ini sangat potensi sekali untuk usia-usia ternak secara umum, gitu, Mungkin itu Pak Juni, yang bisa kami tambahkan, terus sedikit matuluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!